Ketemu lagi hari ini guys, hari ini saya mau masak sambal teri, bahan yang perlu disiapkan, disini saya menggunakan 40 gram terang, bila kalian suka silahkan menggunakan lebih, kemudian disini saya menggunakan 4 putih bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai rawit secukupnya, disini saya menggunakan 6 biji cabai rawit, bila kalian suka beda silahkan menggunakan lebih, dan kemudian 2 biji cabai merah besar, kemudian gula merah secukupnya, dan nanti ditambahkan garam juga secukupnya, bagi kalian yang suka kadu silahkan menggunakan garam, atau bagikan rasa, disini cucikan ikan teri dan kemudian hiriskan, biarkan air memetik dulu, biarkan teri agak menyerah, disini patungkan cabai merah, ininya tidak mau ya guys, buangkan saja, ini bisa potong beberapa bagian, karena nanti dia baleskan, potong bawang merah, potong bawang merah, potong bawang merah, yang authority nah ini guys, 10 bawang putih, bawang merah, dan cabai, dan sudah dipotong-potong kemudian, kita siap menggoreng, siapkan minyak goreng teri terlebih dahulu goreng sampai matang ya guys sambil diaduk-aduk kemudian kalau sudah matang siap-siap untuk diangkat nah ini sudah matang ya guys siap untuk diangkat kemudian untuk wajan tidak usah dicuci ya guys langsung saja tomes bawang putih bawang merah dan cabai tomes hingga layu di oseng-oseng-oseng tomes saja biarkan dia agak lama ya setelah kurang lebih matang kemudian siap-siap untuk diangkat dan kemudian ini guys bumbu siap untuk di blender karena saya tidak ada ulek ya walaupun ada ulek saya tidak itu ya tidak berdaya untuk memulak jadi ini saya masukkan ke botol blender dan siap-siap untuk dihaluskan di blender ya guys nah ini guys jadi bumbu blendernya seperti ini sudah halus kemudian siap dimasak tomeskan dia tomeskan bumbu dan di oseng-oseng kemudian tambahkan gula merah lalu tambahkan sekalian ikan teri oseng lagi aduk rata biarkan gula merah hancur biarkan bumbu meresap nah ini guys setelah gula merah kurang lebih sudah hancur kemudian tambahkan sedikit garam kemudian aduk-aduk saja setelah di aduk-aduk kemudian biarkan sambal ikan teri agak lama masaknya ya guys biar nanti sambal terinya bisa bertahan agak lama nah ini guys setelah sambal ikan teri dimasak sudah agak lama kemudian jangan lupa tes rasa ya guys kalau kurang asin kurang manis silahkan ditambahkan bagi yang suka kaldu silahkan ditambahkan atau penyedap rasa setelah rasa sudah pas kemudian siap untuk diangkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya guys mudah saja ini baunya cukup harum rasa cukup pedas masakan yang menggugah selera untuk makan pastinya kalau masa ini makan nasinya nambah terus ya guys resep yang mudah ditiru bahan murah meriah dan tentunya juga mudah didapat silahkan dicoba resepnya ya guys semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan bertemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati